Sementara itu, selama 4 bulan ke depan, ASN Pemkap Oku akan mendapatkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang dianggarkan oleh Pemkap Oku sebesar 40 miliar rupiah. Pemkap Oku menyiapkan dana sekitar 40 miliar rupiah untuk membayar TPP ASN tahun 2023 ini yang dianggarkan untuk para pegawai berdasarkan kinerja ASN tersebut. PLT Sekda Oku Ahmad Tarmizi mengungkapkan, TPP tersebut sudah dianggarkan untuk 4 bulan ke depan atau sejak bulan Januari hingga bulan April mendatang. Menurut Tarmizi, TPP tersebut akan diberikan sesuai dengan kinerja pegawai dan absensi yang dilakukan menggunakan aplikasi. Absensi dengan menggunakan Android tersebut mulai berlaku 1 Februari esok, sementara bulan Januari absensi dilakukan menggunakan fingerprint. Dalam sebulan Pemkap Oku menyiapkan 10 miliar rupiah untuk membayar TPP, sehingga seluruhnya ada 40 miliar. Pada tahun ini sudah dianggarkan untuk TPP selama 4 bulan keanggaran hidup itu. Jadi kita sedang mempersiapkan untuk absensi dengan menggunakan sistem elektronik Android. Kemudian terhitung 1 Februari, semua ASN pakai Android. Jadi kita sudah dihitung dengan kinerja, ada perhitungan daripada kehadiran, sehingga akan mendapatkan berapa per bulan sejak ASN itu. Nah ini sudah dihitung mulai Januari, jadi kita tetap menggerapin biasa, kemudian dengan sistem baru ini 1 Februari. Sekda Oku mengharapkan ASN untuk meningkatkan kinerja serta kehadirannya untuk mengoptimalkan TPP yang diterima setiap ASN.